Tahun 2016, Asia Timur mengalami rentetan perisiwa yang mengejutkan. Pada tahun ini, Partai Kuomintang, partai politik Tiongkok pertama, yang didirikan oleh Sun Yat-sen sendiri, kalah memalukan dalam pemilu. Anggota-anggotanya terlibat dalam pelbagai kasus korupsi, sementara partai yang menggantikan mereka menang dengan gemilang. Dua tahun kemudian, tetangga mereka, Republik Rakyat Tiongkok, yang dipimpin oleh satu partai, menetapkan Xi Jinping sebagai presiden seumur hidup. Para tahun 2019, kedua pemerintahan semakin menunjukkan perbedaannya. Taiwan semakin menerima nilai-nilai barat dan menjadi negara Asia Timur pertama yang melegalkan pernikahan sama jenis. Taiwan is celebrating a historic first for Asia this morning. Lawmakers there have voted in favor of legalizing same-sex marriage. Lawmakers there have voted 66 to 27 to approve a bill that would allow same-sex couples to form exclusive permanent unions and apply for marriage registration at government agencies. And the bill also allows same-sex couples limited rights to adoption. sementara di Tiongkok Hundreds of thousands of people have taken to the streets Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok. Kedua pemerintahan yang sangat berbeda. Mengapakah hal ini dapat terjadi? Bukankah mereka berdua adalah satu negara? Kedua pemerintahan yang sangat berbeda. Terima kasih telah menonton! PEMBENTUKAN PARTAI KUOMINITANG PEMBENTUKAN PARTAI KUOMINITANG dan PARTAI KOMUNIS TIONGKOK tidak bisa dipisahkan dari Uni Soviet. Awalnya, Uni Soviet memberikan pengakuan dan dukungan sebesar-besarnya pada Kuomintang. Maka, ketika Partai Komunis Tiongkok dibentuk, agen Soviet di Tiongkok, Mikhail Borodin, justru mendorong agar mereka patuh dan belajar terhadap pemerintahan yang sah, Kuomintang. Alhasil, keduanya justru tidak jauh berbeda dari Partai Komunis Uni Soviet. Kuomintang merasa bahwa hanya dirinya saja yang menjadi perwakilan masyarakat Tiongkok dan Partai Komunis justru meniru watak tersebut. Perselesaian antara keduanya sudah pasti. Keduanya terjerumus dalam Perang Sipil hingga dan setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, Chiang Kai-shek mengirim Chen Yi untuk mengurus Taiwan, pulau yang selama ratusan tahun dikuasai oleh dinasi Tiongkok sebelum jatuh ke Jepang pada tahun 1895 dan kembali ke Republik Tiongkok pada tahun 1945. Curiga akan pengaruh Jepang, Chen Yi membatasi kekuasaan bagi para pendatang dari dataran Tiongkok. Chen Yi pun memegang kendali dengan tangan besi. Pada tahun 1949, pasukan Chiang Kai-shek dan 2 juta pengungsi dari dataran Tiongkok melarikan diri ke Taiwan. Seluruh dataran Tiongkok sudah jatuh ke tangan komunis. Kuomintang telah kalah. Namun mereka bersumpah akan merebut kembali seluruh Tiongkok. Disinilah masalah mulai muncul. Bagi partai komunis, mereka bisa menggambarkan diri mereka sebagai pembebas masyarakat Tiongkok. Sedangkan bagi Kuomintang, mereka masih harus menjustifikasi kekuasaan mereka bagi masyarakat Taiwan. Pasalnya, meski sesama bangsa Tiongkok, sebagian penduduk Taiwan masih melihat Kuomintang sebagai pendatang. Tidak ada yang berbeda jauh dari keduanya. Komunis menggunakan legitimasi mereka untuk menindas dan menjadi otoriter. Sementara Kuomintang menggunakan otoritarianisme untuk memaksakan legitimasi mereka. di kedua pemerintahan pun, hanya satu partai politik yang diakui. Dan partai politik tersebut harus mengendalikan seluruh aparatur pemerintahan, angkatan bersenjata, dan tentunya masyarakatnya. Sementara masyarakat di dataran Tiongkok menderita karena komunisme, masyarakat Taiwan pun menderita karena hukum darurat militer yang diperlakukan pada tahun 1947. Hanya saja, pemerintahan Kuomintang di Taiwan cenderung pilih kasih. Mereka yang berasal dari dataran Tiongkok cenderung lebih dipercaya daripada orang Tiongkok yang lahir dan besar di Taiwan. Dan penduduk asli Taiwan jauh didiskriminasi. Faktor kedua yang membedakan keduanya adalah hubungan internasional. Tiongkok menjadi perlindungan dari Uni Soviet, dan kan Taiwan dari AS. Dan seperti biasanya, keduanya juga hampir berperang lagi. Namun, hal genting terjadi pada tahun 1970-an. Sejak tahun 1970-an, Taiwan mengalami krisis demi krisis dalam hubungan internasional hingga politik domestiknya. Pada tahun ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 2758 yang didalamnya 1. Mengakui bahwa hanya Republik Rakyat Tiongkok yang menjadi pemerintah Tiongkok yang sah. 2. Mengusir pemerintahan Chiang Kai-shek alias Republik Tiongkok. Dengan resolusi ini, satu persatu negara, bahkan Amerika Serikat, mulai mengakui keabsahan dari Republik Rakyat Tiongkok dan bukan Taiwan. Sementara dalam negeri, masyarakat Taiwan semakin resah karena posisi pimpinan di pulau tersebut didominasi oleh orang-orang kelahiran dataran Tiongkok. Hukum darurat militer pun telah memakan banyak korban jiwa dan hanya mengekang kebebasan semua orang. Lebih parahnya lagi, generasi baru di Taiwan sudah tidak sesemangat mengambil alih dataran Tiongkok seperti pendahulunya. Bila digabungkan, kedua kondisi ini akan berbahaya bagi keberadaan Taiwan. Tanpa pengakuan dari Amerika Serikat dan dunia, Taiwan rentan diserang oleh Republik Rakyat Tiongkok tanpa bantuan. Dan tanpa dukungan dari masyarakatnya, Taiwan dapat ditaklukkan dengan mudah. Atau lebih parahnya lagi, mereka bisa saja memberontak. Demi mengatasi permasalahan ini, Jiang Qingguo mengambil solusi pahit, Taiwanisasi. Kini, kepentingan masyarakat Taiwan semakin diutamakan daripada ambisi politik. Kesejahteraan dan partisipasi sipil semakin diprioritaskan. Nilai-nilai kebebasan yang dulu diberlakukan setengah-setengah, kini semakin dikejar. Dengan kata lain, Taiwanisasi adalah demokratisasi. Partai oposisi pun diperbolehkan untuk muncul, dan kebebasan berbicara semakin diperlonggar. Dan pada tahun 1987, hukum darurat militer dicabut setelah hampir 40 tahun. Pada tahun 1988, Taiwan, untuk pertama kalinya sejak terdirikan, memilih presidennya sendiri melalui jalur pemilu langsung. Li Tenghui. President Li mengejar kepercayaan dengan hampir 54% dari pilihan. Sebuah rejeksian besar dari kepercayaan China untuk mengintimidasi elektorat. Li adalah protégé diktatasi, yang dapat mengatakan kepercayaannya, pintu demokrasi sekarang terbuka. Pada tahun 1995, Li Tenghui berkunjung kepada Amerika Serikat. Setelah mengabaikan berbagai desakan dari Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat pun mengundang Li Tenghui, bahkan mengajaknya untuk memberikan kuliah umum di Universitas Cornell, yang adalah almamaternya. Ketika kabar bahwa Li disambut dengan meriah oleh pendukung Taiwan, kekhawatiran Republik Rakyat Tiongkok semakin memuncak. Republik Rakyat Tiongkok khawatir bahwa ini adalah awal dari pengakuan kembali Republik Tiongkok. Atau bisa saja, Li dapat menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan demokrasi. Atau lebih parahnya lagi, separatisme. Sesuatu harus dilakukan. Dari tahun 1995 hingga 1996, dunia dikecam akan ancaman perang. Pasukan Republik Rakyat Tiongkok dikerahkan ke Provinsi Kujian yang dekat dengan Taiwan. Latihan militer besar-besaran pun tiadakan dekat Taiwan. Rudal-rudal militer ditembakkan ke arah Taiwan dan hampir mengenainya. Pesan Beijing ke Taipei, kemerdekaan Taiwan akan mengubah latihan ini menjadi operasi sungguhan. Ironisnya, bila saja Taiwan tidak mengadakan demokratisasi, dunia mungkin membuang muka. Tidak. Untuk ketiga kalinya, Armada Angkatan Laut Amerika Serikat merapat ke Taiwan. Pesan Washington ke Beijing, segala serangan ke Taiwan akan dibalas bertubi-tubi. Ironi kedua adalah, bila saja Taiwan tidak melakukan demokratisasi, masyarakatnya mungkin akan hilang harapan. Tidak. Partai demi partai, masyarakat dari berbagai kalangan, bersatu padu untuk menyatakan sikap. Republik Tiongkok adalah negara yang berdaulat, bukan provinsi Republik Rakyat Tiongkok dan tidak akan menyerahkan kemerdekaan atau kebebasan masyarakatnya ke siapapun. Dan perang yang ditakutkan itu pun tidak terjadi. Beijing telah menerima pesan dari Washington dan segenap masyarakat Taiwan untuk sekarang. Krisis Selat Taiwan ketiga ini semakin menunjukkan perbedaan antara kedua pemerintahan yang dulu dan sekarang. Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok tetap ingin mengambil ahli Taiwan dan bersikeras bahwa hanya dialah pemerintahan Tiongkok yang sah. Namun pemerintahan atau sebagian masyarakat Taiwan mulai menyadari bahwa pemersatuan mungkin bukan tujuan utama seperti yang dianut para pendahulunya. Satu Tiongkok, dua pemerintahan, dua ideologi yang kini sudah sangat berlainan, dan masa depan yang tidak pasti. Terima kasih telah menonton!